Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman pada kuliah online rekayasa biokimia Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang macam-macam mikroorganisme berdasarkan suhu preferensinya Di dua video yang sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang macam-macam mikroorganisme Berdasarkan preferensinya terhadap pH dan kebutuhan oksigen Kali ini kita akan berdiskusi tentang macam-macam mikroorganisme berdasarkan suhu preferensinya Baik, untuk mempelajari jenis-jenis mikroorganisme berdasarkan suhu preferensinya Kembali kita gambarkan hubungan antara suhu dengan laju pertumbuhan mikroorganisme Sumbu X ini nanti akan kita preferensikan berdasarkan derajat celcius Maka nanti teman-teman bisa aware gitu ya Bahwa 0 derajat celcius adalah keadaan air membeku dan 1 derajat celcius adalah keadaan air mendidih Nah, hubungan antara suhu dengan jenis-jenis mikroorganisme itu nanti akan ada 5 golongan utama Yang pertama, yang hidup pada range suhu minus 10 derajat celcius sampai 20 derajat celcius Kita sebut psychophiles Sedangkan untuk kelompok mikroorganisme yang kedua Yang mana range hidupnya ada di 0 derajat sampai 30 derajat celcius Adalah psychotropes Sedangkan untuk mikroorganisme yang tumbuh Di range suhu 10 derajat sampai 50 derajat celcius adalah misophiles Thermophiles Tumbuh di 40 derajat sampai 70 derajat celcius Sedangkan hypothermophiles di suhu ekstrim 60 derajat celcius sampai 120 derajat celcius Sekarang kita bahas lebih dalam kelima golongan mikroorganisme tersebut Yang pertama adalah psychophiles Psychophiles hidup di kondisi yang sangat ekstrim Bahkan di bawah suhu air membeku seperti itu Nah, hidup dari psychophiles biasanya ada di habitat kutub Teman-teman, di habitat yang sangat ekstrim Range hidup bakteri ini walaupun di antara 0 sampai minus 10 sampai 20 derajat celcius Tetapi optimal bakteri ini akan hidup di suhu 0 derajat celcius sampai 10 derajat celcius Habitat khusus psychophiles adalah Seperti yang saya sampaikan tadi ya Yaitu kutub utara atau kutub selatan Atau di dasar laut terdalam atau di dasar palung Kelompok yang kedua adalah psychotropes Oke, kelompok mikroorganisme yang kedua adalah psychotropes Psychotropes hidup padarin suhu 0 sampai 30 derajat celcius Psychotropes biasanya hidup di bawah suhu temperatur kamar kita Psychotropes biasanya nanti habitatnya akan hidup di bakteri-bakteri lemari es Jadi kalau misal teman-teman nyimpen makanan dan kebetulan di dalam lemari es itu tahu-tahu menit berjamur Atau jadi basi Nah, kebanyakan itu akibat ulah dari psychotropes Nah, misophiles Yang selanjutnya adalah misophiles Misophiles ini adalah bakteri yang hidup pada range suhu temperatur kamar Antara 20 derajat celcius sampai 40 derajat celcius Nah, ini yang kebanyakan semua mikroorganisme yang bersifat patogen di tubuh manusia Ini disebut dengan misophiles Yang keempat adalah thermophiles Thermophiles, pengorganisme ini tumbuh pada range suhu 40 derajat celcius sampai 70 derajat celcius Yang mana dia optimal hidupnya di range suhu 50 derajat celcius sampai 60 derajat celcius Selanjutnya, golongan yang terakhir adalah hyperthermophiles Hyperthermophiles berdasarkan dengan grafik Dia tumbuh mulai tumbuh pada suhu 60 derajat sampai 110 derajat celcius Yang mana bakteri ini optimal tumbuh pada suhu 70 derajat celcius sampai 100 derajat celcius Teman-teman bisa menemukan bakteri hyperthermophiles ini pada pegunungan di dasar laut Seperti itu Selain itu pun juga ada di kondisi-kondisi ekstrim yang biasanya memang kita temukan pada pegunungan yang berada di dasar laut Demikian penjelasan singkat saya terhadap golongan mikroorganisme berdasarkan preferensi temperaturnya Sekarang tugas ketiga teman-teman pada kuliah online kita adalah sekali lagi cari contoh-contoh mikroorganisme yang tergolong di lima kelompok tadi Mulai dari psychophiles, kemudian psychotropes, misophiles, thermophiles, dan hyperthermophiles Semua instruksi dari video yang pertama sampai video yang ketiga akan saya tulis kembali di Google Classroom Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap jaga kesehatan Dan tetap di rumah aja ya teman-teman Terima kasih Terima kasih